Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Saya teringat pernyataan seorang profesor, yaitu E.G. Sujana, di mana ia menuduh orang Kristen yang katanya Kristenisasi main seruduk-seruduk seperti babi gayanya. Teman-teman, kalau kita memperhatikan dan menyimak video tadi, maka kita tahu siapa yang main seruduk-seruduk. Sebagai mana pernyataan, profesor E.G. Sujana, kita tahu siapa yang seruduk-seruduk masuk di dalam gereja dan menghentikan ibadah agama lain secara periksa. Oleh sebab itu, kita melihat pernyataan E.G. Sujana. Kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Makanya gerakan mereka Kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu claim 99 persen rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85 persen. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14 persen kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Lalu apa care kita? Kita distrategikan oleh mereka, kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini. Mungkin saya berbeda dengan yang lain, karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan Tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam, yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi, ajaran-ajaran lain yang selain Islam, bertentangan di dalam sila pertama, maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tidak ada satupun orang Kristen yang seru masuk ke ruang ibadah agama lain. Misalnya, di masjid, sementara orang-orang Islam sedang beribadah, kemudian orang tersebut menghentikan ibadah yang sedang berlangsung secara paksa. Tidak ada satupun orang Kristen yang melakukan hal semacam itu. Tidak ada. Teman-teman, kalau kita melihat di video tadi, orang tersebut begitu pringas atau sangat ganas untuk menghentikan ibadah orang Kristen di sana. Teruntuk kepada Pak Profesor Egi Sujana, di sini, siapa yang main serudu-serudu, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, dikabarkan bahwa kejadian ini berakhir dengan damai. Namun menurut saya tidak adil Mengapa? Karena ini termasuk tindakan kriminal. Oleh sebab itu harus diproses secara hukum. Supaya ke depan tidak sumbarangan mengganggu dan menghentikan kegiatan agama lain. Kasus ini jika dibaliki, misalnya, orang Kristen masuk di dalam masjid sementara orang-orang, Islam sedang beribadah, kemudian orang Kristen tersebut mengganggu, mengertikan secara paksa. Pasti orang tersebut dihukum seberat-beratnya. Pasti. Pasti orang tersebut dihukum seberat-beratnya karena ia mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Dan kemudian ia sedang melawan hukum, melawan aturan pemerintah, dan melawan pemerintah. Maka orang tersebut pasti dihukum seberat-beratnya. Dan seringkali hal ini terjadi di kaum minum ritas. Terakhir, kalau pihak gereja dan orang yang menghentikan ibadah Kristen tersebut saling mengampuni, saling berdamai, itu memang bagus dan baik. Tetapi ingat, hal yang kebaiknya, hukum tetap berjalan supaya ke depan tidak kesumberangan menghentikan dan mengganggu kegiatan agama lain. Demikian video kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus berkata.